Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin karena kita temanya Al-Quran Jadi saya akan mencoba mengurutkan topik bahasan kita sesuai dengan urutan-urutan dari ayat-ayat Al-Quran insyaallah Kita mulai pertama terkait dengan kenapa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa tujuan utamanya sehingga nanti kita bisa temukan hikmahnya dan korelasinya dengan Al-Quran Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik bernyawa ataupun tidak bernyawa Maka tujuan utamanya puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin utamanya Saat Allah menciptakan malaikat Malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah Walaupun tugasnya bisa beragam Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakbis saja Al-Baqarah ayat ke-30 Ada yang kemudian tugasnya memikul ars saja Ada yang menurunkan wahyu Ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa maksiat sedikitpun Quran surah ke-66 Ayat yang ke-6 La ya'asunallah ma'amarahum wa yasa'adunama yumarun Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi sempurna diciptakan Dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan Yaitu malaikat Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah Pun demikian, kita kembali kepada manusia Ataupun juga dengan jin Kalau kita ingin satukan keduanya Jin tentunya diciptakan sebelum manusia Jadi saya dahulukan setelah malaikat kemudian jin Saya dahulukan sebelum manusia Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27 Sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia Dari materi yang berbeda Dari api yang menyala-nyala Baik pun demikian dengan manusia setelahnya Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia Pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu Kami akan mencipta makhluk baru Bukan malaikat, bukan jin Tapi Bashar Satu dari lima nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran Pokoknya Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran Menunjuk pada sifat nafsu Ins, disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin Menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya Insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran Menunjuk pada totalitas aktivitasnya Pun demikian dengan Anas, disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran Menunjuk sifat sosialnya Dan Bani Adam Disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran Menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini Ditegaskan di Quran Surah ke-51 digabungkan Ayat ke-56 Paling kanan sebelah atas di Musaf Standar Allah berfirman Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan seluruh manusia itu Kecuali tujuan, puncak, pokok Tujuan penciptaan itu adalah Supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya Sebagai ibadah Kepadaku, kata Allah Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah Ya'buduni Bukan ya'buduna Ya'buduni disini Berharakat fathah Tapi disana nanti ada iya' yang menunjukkan kepada Allah Ya'budun untuk takhfif dia dihilangkan Diganti dengan harakat kasrah Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa Seluruh fungsi penciptaan manusia Tidak ada lain Seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, yang menarik adalah Ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan Tentang khususnya manusia Dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini Maka diperjelaslah oleh Allah Mengenai tempat dan misinya Dimana dia akan beribadah Kemudian seperti apa misi yang akan dimban Ini sangat menarik Itu disebutkan di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat ke-30 Paling kiri sebelah atas di Musaf Standar Ya Allah berfirman Merhatikan kalimatnya ini sangat indah sekali Antara penciptaan pengenalan manusia Kepada jin dan malaikat Dengan pemberian tugasnya Itu dibuka dengan kalimat yang sama Diksi yang serupa Tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda Ya ingat Karena di Quran tidak ada pengulangan Ketika disebutkan yang seperti itu Yang serupa Maka kaedah tafsirnya Ini untuk pengantar kepada makna yang baru Yang tidak sama dengan sebelumnya Baik di Quran surah ke-15 Ayat ke-28 Ketika Allah mencipta manusia Digunakan diksi Kemudian ketika memberikan misinya Dan dimana ditempatkan untuk menjalani misi ini Maka dibuka dengan redaksi yang sama Seakan-akan ingin mengesankan bahwa Hei Saking dahsyatnya penciptaan manusia ini Saking dahsyatnya misi manusia ini Jadi bukan hanya penciptaannya Ya penciptaan manusia Ingin menunjukkan Tentang dibawanya misi yang sangat agung Sangat dahsyat Sampai-sampai malaikat yang sempurna pun Tak berbuat maksiat Mesti mengetahuinya Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu Mesti mengetahuinya Ya Hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi khaliq Ya Karena itu kita menyebut Allah dengan sang khaliq Diambil dari diksi Al-Quran Inni khaliqum basyara Mencipta yang tak pernah ada Ya Sebelumnya Mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya Beda dengan sifat makhluk yang tercipta Sedangkan pemberian misinya Digunakan kata ja'il Inni ja'ilu fil ardi Khalifah Yang disini menunjuk penciptanya Yang disini menunjuk pada pemberian misinya Kita fokus kesini dulu dengan cepat Baik Baik Allah dengan tegas singkat padat Memberikan satu informasi kepada kita semua Melalui Al-Quran Kata Allah Aku infokan pada malaikat Aku infokan pada jin Yang sebelum kalian aku ciptakan mereka Saking tingginya misi kalian Ya Inni Menggunakan ta'ukin Sungguh aku Ja'ilu fil ardi Akan menjadikan Ingat Ja'il menugaskan Khalif mencipta Setelah ciptaan itu terjadi Karena Allah mencipta mustahil Ya tidak ada fungsinya Mustahil tidak ada tujuannya Di dalam bahasa Arab Kalau kita Sudah membuat sesuatu Kemudian ingin menjadikan Menerangkan fungsinya Apa yang telah dibuat itu Orang Arab menggunakan diksi Ja'ala Ya ja'alu Ja'il Allah telah mencipta manusia Quran surah 15 Ayat ke 28 Dan ingin menerangkan Ini fungsi Misi penciptaan manusia itu Maka digunakan kata Ja'il Ini Ja'ilun Fil Ardi Satu Fil Ardi Dipo ini Ini menunjuk pada tempat Aku akan menjanikan Memberikan fungsi Pada manusia yang telah tercipta itu Akan menempatkan mereka bertugas Tempatnya Bukan di langit Bukan Fissama Ya Awas hati-hati Tapi tempatnya di mana Fil Ardi Ya Yang kita terjemahkan dengan bumi itu Baik Khalifah Dan dia Akan Membawa peran Untuk menunaikan tugas ibadah itu Sebagai Khalifah Ya Yang setidaknya punya Dua makna pokok Bisa jadi Khalifah Yang saling menggantikan Artinya Kalau Satu selesai Akan lahir yang lain Meneruskan kembali Satu selesai Meneruskan kembali Bapak kemudian Melahirkan anak Melahirkan anak lagi Saling menggantikan Dan Al-Quran Memberikan pesan Jangan sampai Seseorang Meninggalkan generasi setelahnya Dalam keadaan lemah Quran surah keempat Ayat sembilan itu Karena itu Siapkan generasi terbaik Untuk saling menggantikan Membawa tugas Di bumi Nanti kalau ada Bahasan yang lebih luas Kita belajar khusus Dengan tema ini Nanti Allah kasih Satu suara khusus Yang bukan Nabi Bukan Rasul Manusia seperti kita Supaya kita tidak berkata Ini kan Nabi Ini kan Rasul Jadi Allah berikan Satu suara Yang bukan Nabi Bukan Rasul Tapi bisa membentuk Generasi yang terbaik setelahnya Itu suara ketiga Suara Ali Emran Emran bukan Nabi Emran bukan Rasul Tapi nanti menikah dengan Hannah seperti kita ketahui Melahirkan Maryam Dan Maryam Saat dididik disiapkan Itu nanti bisa jadi Pribadi yang lebih baik Dibandingkan dengan Ibu ndaknya Dan ayah ndaknya Karena itu Anda temukan Suara Maryam Surah ke sembilan belas Tapi Anda tidak temukan Suara Hannah Tapi bagaimana Keduanya mendidik Supaya lahir generasi Lebih baik dari orang tuanya Maryam Melahirkan Isa Isa A.S. Lebih baik Dibandingkan ibu Dan kakek neneknya Jadi demikian fitrah Dalam Al-Quran Setiap ada generasi Mesti lebih baik Daripada yang sebelum-sebelumnya Bapaknya hafal Al-Quran Anaknya hafal Al-Quran Dan paham tafsirnya Anaknya hafal Al-Quran Dan tafsir Cucunya Paham sampai hadis Dan fiqhnya Demikian seterusnya Kembali ke sini Pun demikian Khalifah Selain punya arti Menggantikan juga Bisa berarti Pemakmur Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan Singkatnya Ditugaskanlah kemudian di bumi Ini tugasnya Akan saling menggantikan sampai kehidupan dunia berakhir Dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini Untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi Sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan Secara singkat Diberikan pelatihan kemudian Di satu tempat Yang disebut dengan Al-Jannah itu Di Quran surah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke-35 Sebelum turun ke bumi Sebelum membawa misi ini Maka Ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan Di Quran surah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke-35 Secara langsung ditugaskan Pasangan Adam dan Sayyidah Hawa Silahkan keduanya Dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberikan pelatihan Sebelum diturunkan Untuk bertugas ke bumi Silahkan masuki Al-Jannah ini Sering terjemahkan dengan surga Tapi mohon dicatat Surga ini Bukan surga yang kelak kita akan masuki Karena yang kelak kita akan masuki Itu jelas keterangannya Mala a'inan ra'at Wala uzu'unan sami'at Wala khatara ala kalbi bashar Gak pernah terlihat Gak pernah terdengar Dari kisah-kisah kita manusia Gak pernah terfikirkan Seperti yang kita lambunkan Baik Dan yang paling menarik Tidak ada perintah dan larangan lagi Semua kenikmatan Tidak ada perintah dan larangan lagi Semua kenikmatan Jadi Ustaz Amir Faisal Jangan terlampau soleh Nanti cita-cita masuk surga Masih pengen tahajud Jadi semua kenikmatan Tapi disini tidak Disini ada ujian Wala taquromba havihi syajara Fatakuna mina walimin Jangan coba-coba Kau dekat di pohon ini Ujian pertama Jadi disebutkan perintah Kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan Fakulamin haragadan hayithu syi'ituma Kemudian diberikan larangan Ini perintah ada larangan Dan inilah nanti yang akan kita bawa Dalam kehidupan di muka bumi Di bumi itu cuma dua Kalau gak mengerjakan perintah Meninggalkan larangan Selesai If'al Wala taf'al Do it Leave it Cuma dua ini saja Baik Kemudian diperkenalkan Ini tantangannya Ada nanti Iblis yang mulanya dari kalangan jin Ayat 34 yang berbicara tentang Iblis Ayat Quran surah ke-18 Al-Kahaf Ayat ke-50 Menerangkan genealogis Iblis itu Dari jin yang bermaksiat Fasik Wa idhkulna lilmalaiqatis juduli adama Fasajadu illa Iblis Kana mina lijinni Fafasaqan amri Rabbi Ketika dia mulai fasik Disebut dengan Iblis Ketika dia mulai menggoda Mewariskan kefasikannya Disebut dengan syaitan Karena itu diperkenalkan oleh Allah Ini menjadi syaitan Di ayat ke-36 nya Fa'azallahumash Syaitan Setelah tuntas Kemudian diberikan Bekalnya Di training dulu Diberikan pelatihannya Diperkenalkan musuhnya Ini yang harus dikerjakan Ini yang harus ditinggalkan Ini yang akan dibawa nanti Dalam kehidupan di bumi Setelah siap itu semua Teman-teman sekalian Barulah Diturunkan Adam A.S. Serta Sayyidah Hawa A.S. Keduanya untuk memulai tugasnya di bumi Baik Dan Kisahnya Dimulai Di sini Quran Surah kedua Saya langsung Ayat 38 Baik Saya melompat sedikit Ke kisah antara Bagaimana perjuangan Adam A.S. melawan Iblis atau syaitan itu Saya langsung lompat dulu saja Untuk mempermudah Dan mempercepat Kita sampai pada kuota Waktu kita Baik Quran surah kedua Ayat 38 Paling kanan sebelah atas Di mushaf standar Bagi teman-teman Yang terhubung Dan membuka mushaf Ya Tadikan baik-baik Ulnah bitu Minha Jami'ah Sekarang sudah saatnya Kata Allah Kami firmankan Dan kalimatnya Menggunakan Ta'vimun nafsi Nah Itu selalu Memiliki dua makna Setidaknya dalam bahasa Arab Nah singkatan dari Nahnu Kalau dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya seperti kita ketahui Memiliki Dua makna utama Satu Ta'vimun nafsi Menunjuk pada Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Puncak keagungannya Kedua Ta'vimun sya'ni Menunjuk Pada dahsyatnya Informasi Yang akan disampaikan Jadi saking dahsyatnya Misi Yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa Alaihimassalam Sebagai khalifah Di muka bumi Allah Sampai menggunakan Keagungan Zatnya Jadi Ini misi agung Kehidupan kita di bumi ini Kehidupan yang agung Kehidupan yang mulia Nanti saking mulianya di Quran Surah ke-17 nanti Al-Isra' Di ayat ke-70 Itu sampai disebut Semua kita ini mulia Walakad karamna bani Adam Wahamallahum fil barni wal bahar Semua kami muliakan Seluruh anak keturunan Adam Baik itu yang kemudian Hidup di daratan Sampai beraktifitas di lautan Semuanya kami muliakan Saking mulianya Dan dimuliakan Lebih dibandingkan Makhluk-makhluk lainnya Baik Teruskan Mulai sekarang Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dimulai tugas kalian Turun ke muka bumi Disini poinnya Ini dahsyatnya Ternyata Allah dengan sifat rahman Tidak membiarkan Hambanya Memulai misi Tanpa membawa Pedoman misinya Tanpa membawa Petunjuk Untuk Menjamin Kebenaran Risalahnya Untuk menjamin Terukurnya Setiap misi Yang ia bawa Ternyata Bersamaan dengan misi Yang dibawa itu Dan tugas dimulai Dalam beraktifitas Di muka bumi Dengan misi tadi itu Allah bersamaan Dengan itu semua Menurunkan Satu pedoman Kehidupan Yang disebut dengan Hudan Ini poinnya Fa'imma Ya'tiyannakum Minni Hudan Nanti Saat kamu telah Turun di bumi Dan mulai Akan mengawali Misimu itu Maka kami akan Sertakan dengan itu Semua Petunjuk kehidupan Ingat Hudan Kalau disebutkan Setelah gali diksi ini Dari bahasa Arab Termasuk penyebarannya Di Al-Quran Derivasinya Ragamnya Ini Masya Allah Ini bukan hanya Diartikan dengan Petunjuk Tapi bisa berarti Jalan menuju Kemudahan Bisa diartikan Jalan menuju Kesuksesan Bisa diartikan Solusi dari segala Kesulitan Bisa diartikan Jalan untuk membuat Kita bahagia Dalam ibadah Secara singkat Secara singkat Kalau kita kumpulkan Diksi Hudan Dalam Al-Quran Secara singkat Seluruh arahnya Itu mengarah kepada Pedoman kehidupan Ya Pedoman hidup Ini yang harus Kamu kerjakan Ini yang harus Kamu tinggalkan Ini yang harus Kamu lakukan Kamu akan mengalami ini Ini tantangannya Ini solusinya Itulah Hudan Dan sifat Rahman Allah Menjadikan Penugasan ini Menjadi nyaman Untuk dijalani Dan terhindar Dari segala Kegelisahan Dan kesedihan Perhatikan Ujung kalimat Ayatnya Kalau nanti Petunjuk Pedoman hidup ini Diikuti Saat bertunggas Di bumi Adam Hawa Sampaikan pada Anak cucumu Setiap mereka ikuti Kalian ikuti Semua petunjukku Ini Kalimatnya di ujungnya Daya nisbah Kepada Allah Petunjukku Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat Bukan Sayyidah Hawa yang buat Allah yang langsung tetapkan Fala khawfun alayhim Walahum yahzanun Allahu akhlar Maka aku jamin Kata Allah Fala khawfun alayhim La fada khawf Selama menjalani misi di bumi ini Tidak akan pernah merasakan Kekhawatiran Kegelisahan La khawf Tidak gelisah Gelisah itu Lawannya tenang Berarti Kalau tidak gelisah Tenang Walah khawfun alayhim Walahum yahzanun Yahzanun sedih Lawannya senang Allahu akbar Lawan dari sedih Senang Ini sangat menarik Jadi ketika Allah Menugaskan Adam Alayhis salam Kemudian beserta pasangannya Seedahawa alayhis salam Untuk kemudian berkembang di muka bumi Melahirkan anak keturunan Disebut dengan Bani Adam Nanti Ya kan Ternyata semua misi itu Misi yang menyenangkan Dan misi yang menenangkan Jadi kalau dibawa ke rumah tangga Rumah tangganya Senang Tenang Dibawa ke kantor Di kantor Tenang Senang Dibawa ke tingkat kehidupan sosial Senang Tenang Jadi ternyata tugas di bumi ini Tugasnya menyenangkan Tugas yang menenangkan Menenangkan Dan menyenangkan Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi Selalu gelisah Ya selalu merasa tidak senang Ini menunjukkan Boleh jadi Kehidupan ini Tidak disertai Dengan pembacaan Pada pedoman hidupnya Ini yang disebut dengan hudan Nah teman-teman sekalian Menariknya Setiap berganti generasi Karena Adam itu Selain Nabi Beliau juga manusia Nabi punya fitrah Kenabian Manusia punya fitrah Kemanusiaan Baik Karena setiap Nabi itu manusia Maka manusia Punya fitrah Kemanusiaan Di antara fitrahnya Pasti mengalami kematian Wafat Setiap yang berjiwa Pasti wafat Quran Surah ketiga Ali Amran ayat 185 Kullu natsin Dha'iqatul Maut Semua Bukan satu dua orang Seluruh umat Bahkan ada kuotanya Ada batasnya Batas kematian disebut dengan ajal Quran surah ketujuh Al-Araf ayat 34 Walikulli ummatin ajal Fa'idha jaa'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atawwala yasta'griun Bahkan semua Semua punya batas hidupnya Ya Harus diisi Ya Bagaimana Allah memberikan bimbingan Dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya Dan jika sudah tiba Tak akan mampu dia mundurkan Tak akan mungkin bisa diwajukan Jadi Mohon izin lempat sedikit Gak usah Memaksakan diri Kita lihat ada orang bunuh diri Mencoba-coba Gak usah coba-coba Kalau sudah tiba waktunya Meninggal juga Kalau belum tiba Yang gak akan wafat Nah ini poinnya Karena Adam itu manusia Karena itu punya fitrah kemanusiaan Maka Adam pun wafat Setelah itu Mewariskan Anak keturunan Anak keturunan Quran surah keempat Ayat yang pertama Melahirkan keturunan Dan laki-laki ada perempuan Sampai kemudian Mereka Berkomunal Berkelompok-kelompok Bersuku-suku Kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi Saling mengenal Dan saling berinteraksi Quran surah keempat puluh sembilan Al-Hujurat Ayat ke tiga belas Ya ayuhanna Suha'i seluruh manusia Kami ciptakan kalian Ada laki-laki Ada perempuan Ternyata manusia cuma dua jenis Ya Laki-laki dan perempuan Awas hati-hati Ya Kemudian setelah itu Kami jadikan kalian Ya Suha'i berkelompok-kelompok Membentuk satu komunitas Dari keluarga Ke masyarakat RT, RW Sampai negara Sampai bendua Dan sebagainya Ada suku-sukunya Tujuannya Untuk saling Membangun sinergi Membangun link Saling mengenal Dan dengan itu Membawa misi kekhalifahan Yang tadi disebutkan Ya Yang paling mulia Di antara kalian Yang meningkat nilai kebaikan Yaitu Taqwanya Poinnya Adam wafat Manusia menjadi berkembang Dan setiap perkembangan ini Pasti Akan terpengaruh oleh lingkungan Dimana mereka beraktifitas Semua yang terlahir itu baik Cuma lingkungan nanti Yang membentuk Dia bisa merubah Bahkan menjauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konteks ini Saya ingin cepat Saking sayangnya Allah Kepada kita semua Allah tidak menginginkan Seluruh manusia Yang hidup di bumi Mengalami Kebuntuan Dalam membawa misinya Dan bahkan Mengalami kegagalan Yang Allah inginkan Semua Konsep tadi Senang Dan tenang Maka Di setiap Pergantian generasi itu Maka Allah Utuslah kemudian Seorang Rasul Utusan Seorang Nabi Yang membawa kembali Pedoman-pedoman Yang dahsyatnya Sesuai dengan era Dan masa yang dialami Nabi Adam selesai Muncul Nabi Nuh Nabi Nuh kemudian Membawa risalah Nuh selesai Muncul Nabi lainnya Terus 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 Sampai ke Nabi Muhammad S.A.W Menariknya Teman-teman sekalian Seluruh Nabi dan Rasul Yang diutus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang membawa Pedoman hidup Bagi Masyarakatnya Bagi umatnya Yang diarahkan Sesuai dengan Masa Yaitu Semua Petunjuknya Pedomannya Diberi nama Dengan Nama utama Yang serupa Yaitu Huda Silahkan anda cek Kita ambil yang paling dekat lah Ke masa Nabi Muhammad S.A.W Nabi Isa Nabi Musa Nabi Musa misalnya Ini yang paling populer Yang banyak disebutkan Dalam Al-Quran Saya sebutkan Bukan dekat itu Bukan dekat dalam konteks Masa waktu Tapi dekat dalam konteks Sering banyak disebutkan Sehingga sering Didekatkan Ya Tiga Nabi ini Itu Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad S.A.W Yang mewakili Banyak kisah Dalam Al-Quran Nabi Musa Kitabnya Taurat Ya Taurat Taurat Ketika disifati Al-Ala Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan fungsinya Maka tidak jauh Dengan diksi ini Huda Buka Al-Quran Surah ke-17 Al-Isra Ayat yang kedua Wa atayna Musa Al-Kitaba Dan telah Kami berikan Kepada Musa Kitab Itu Taurat Ya kan Apa fungsinya Wa ja'alnahu Hudal Libani Israel Dan kami Jadikan Taurat itu Isinya Adalah Pedoman Kehidupan Bagi Bani Israel Karena Nabi Musa Diutus hanya Satu kalangan saja Komunitas tertentu saja Di kalangan Bani Israel Maka padomanya dihususkan untuk itu Jadi nanti yang menariknya dalam satu era Itu bisa ada misalnya dua rasul diutus Ya karena Distriknya beda Ya Seperti kisah Nabi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut Misalnya ya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut Kan di Quran Surah ke-51 itu Ya Ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya Itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat Di ayat 24-nya Pernahkan kau dengar kisah Ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim Tapi akan datang ke Nabi Lut Ya Alayhi Salam Untuk Mengabulkan Permohonan dalam tanda petik Umat yang menantang azab Jadi ketika akan datang ke situ mengazab Mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim Dengan hikmah tertentu Jadi di satu masa bisa ada Dua Nabi dan Rasul Yang bertugas di wilayah yang berbeda Nabi Musa Alayhi Salam Tugasnya untuk Bani Israel Diberikan panduan Disebut dengan Torah Dan disifati dengan Hudan Pedoman kehidupan Betapa inginnya Allah Umat di zaman itu Senang dalam menghadapi Misi menunaikan ibadahnya Dan tenang dalam menjalankan itu semua Berganti secara cepat Nabi Isa Alayhi Salam Meneruskan risalah Nabi Musa Setelah melewati fase-fase tertentu Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun Nabi Isa Alayhi Salam Ketika meneruskan risalah Nabi Musa Alayhi Salam Berarti tugasnya sama Kepada Bani Israel Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia Hanya untuk Bani Israel saja Terbatas Wilayah sebagian di Palestina saja Jadi kalau sampai ke Indonesia Agak kejauhan Cuma di sana saja Bani Israel Diberikan kitab Injil Karena itu Tawarat dan Injil sering disatukan Koran surah ketiga misalnya Penyebutan pertama untuk Tawarat dan Injil Di ayat yang ketiga Nazzala alaikal kitab Bilhaqdi musaddiqal lima Baina yadaihi Wa anzalat Tawarat Injil Ketika Injil Diberikan kepada Nabi Isa Alayhi Salam Sebagai kitab Pedoman kehidupan Itu pun disifati sama Kalimatnya dengan Hudan Buka Quran Surah kelima Al-Ma'idah Di ayat ke-46 Silahkan lihat di pertengahannya Dan kami berikan kepada Isa Alayhi Salam Injil Fihi Di dalamnya Hudan Ini Ada pedoman kehidupan Jadi setiap era berganti Setiap masa berpindah Allah selalu memberikan Pedoman yang selalu aktual Faktual Dan dibutuhkan di masanya Sesuai dengan kebutuhan Makhluknya pada saat itu Karena eranya berganti Kebutuhan bisa berubah Nuansa tidak sama Maka diberikan pedoman Yang sesuai dengan masanya Yang paling dahsyat Nabi Muhammad S.A.W Rasul terakhir Perhatikan kalimatnya Nabi Musa Libani Israel Nabi Isa Libani Israel Nabi Ibrahim Kalangan tertentu saja Komunitas tertentu Kemudian Nabi Lut juga demikian Sebelumnya Nabi Nuh Membuat risah Rasul pertama Nabi Nuh A.W Komunitas yang terbatas Nabi Muhammad S.A.W Karena beliau Ditugaskan sebagai Rasul pamungkas Penutup Kalau penutup Berarti risalahnya Harus sampai berakhir Kehidupan dunia Namanya penutup Karena tidak ada Rasul lah Beliau Tidak ada Nabi lagi Karena itu Risalahnya harus Bertahan abadi Sampai kehidupan berakhir Maka diturunkanlah Oleh Allah yang paling spesial Karena spesialnya ini Menyifati Segala hal Yang tadi disebutkan Harus sampai Bertahan Sampai kehidupan berakhir Harus beda dengan yang sebelum Sebelumnya Harus punya mu'ajizat yang lebih dahsyat Karena itu yang terakhir ini Karena sifatnya harus bertahan Sampai akhir zaman Dia harus lebih daripada yang sebelumnya Harus bertahan Tidak boleh ada celanya Tidak boleh ada perubahan Perubahan Yang harus terjaga Dari lafadnya Katanya Dan sebagainya Semua harus unggul Maka Dipilihlah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini yang paling dahsyat Yang paling baik Semua yang terkait dengannya Selalu baik Silahkan cek Yang dipilih turun Membawa risalah ini Membawa wahyu ini Teman-teman sekalian Dari kalangan malaikat Malaikat Jiblilah alaihissalam Ketika dipilih Langsung naik statusnya Menjadi Sayyidul Malaika Ruhul Amin Nabi Musa punya teman Setiap rasul di bumi Punya teman rasul dari langit Nabi Musa punya teman Malakul Maut Baik Nabi Muhammad SAW Punya teman Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ketika ditugaskan Menyampaikan risalah Yang akan dibawa Pada Nabi Muhammad SAW Maka langsung naik status Jadi Sayyidul Malaika Diturunkannya Teman-teman sekalian Di hari Jumat Hari Jumat Hari yang naik status Langsung menjadi Sayyidul Ayam Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad SAW Langsung naik status Jadi Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Bulannya Bukan main-main Bulannya Bulan Ramadhan Ya Bulan Ramadhan Perhatikan baik-baik Jumat naik status Jibril naik status Muhammad SAW naik status Bulannya Ramadhan Langsung naik status Jadi Sayyidul Syuhur Bulan yang sangat dibuliakan Saking mulianya Hanya turun satu malam Yang penuh dengan keberkahan Hanya di bulan itu saja Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir Yang dibawa Karena itu nanti Surah ke-97 Surah yang menyebut Keutamaan malam Al-Qadar itu Akan disandingkan Dengan turunnya Wahyu yang sangat istimewa Untuk menunjukkan Keagungan risalah Dan wahyu terakhir Yang akan diterunkan Pada Muhammad SAW Tiada lain Tiada bukan Itulah Al-Quran Sungguh dengan segala keagunganku Aku akan berikan informasi Yang sangat dahsyat Inna aku tegaskan Aku kuatkan Anzalna hufi Lailatil Qadar Kami turunkan Al-Quran itu Di malam Al-Qadar Baik Teman-teman sekalian Fokus disini Apa kaitan Al-Quran Dengan hudan itu Kita Kuatkan kembali Dengan Quran Surah kedua Ayat 185 Paling kiri Di perpengahan di musad standar Ya Quran Surah kedua Ayat 185 Karena yang paling dahsyat Ya Karena ini yang paling istimewa Dan untuk seluruh manusia Tanpa batasan Maka redaksinya mesti beda Lantikan kalimatnya Syahrul Ramadan Alladhi Unzila Fihil Quran Ya Di bulan Ramadan Yang kalian menunaikan puasa itu Saat itulah Diturunkan Al-Quran Tadi kita katakan Tak sepakati Al-Quran turun di bulan yang sangat mulia Yaitu Ramadan Quran surah kedua Ayat 185 Allah perkenalkan Nama Kitab Wahyu Pedoman hidup Yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa Untuk semua manusia sampai akhir zaman Yaitu Al-Quran Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya Hudan Huda linnas Tetap tidak akan terpisahkan Dari diksi ini Hudan Dan dahsyatnya Bukan Libani Kedan Li umat Kedan Linas Ini poinnya Ini bedanya Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu Al-Quran Tujuan utamanya Untuk menjadi pedoman hidup Pedoman hidup Pedoman hidup Artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan Anda mau zoom saja sekarang Tak tahu pedoman ya Anda gak bisa zoom Itu yang simple Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani Gak bawa pedoman Ya gak mustahil kita jalani dengan tenang Mustahil kita akan jalani dengan tenang Jadi ini pedoman kehidupan kita Artinya semua yang dialami dalam kehidupan Itu ada di sini sih ya Al-Quran Dan dahsyatnya Linas Untuk semua manusia Tanpa batas Perhatikan diksi Al-Quran Al-Quran tidak menyebutkan bashar Yang menunjuk pada Nafsu Kecenderungan bagaimana mengelola nafsu Dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik Tidak menyebut tentang al-ins Tunggal Tidak menyebut insan Tidak menyebut juga Bani Adam Tapi menyebutkan dengan kalimat Sifat yang luas sifatnya Dengan diksi Universal Linas Untuk semua manusia Yang pernah hidup di bumi Ya Di era Nabi Muhammad S.A.W. Sampai dengan kehidupan Berakhir Jadi ternyata Ternyata Semua misi hidup kita Aktifitas kita Dari bangun tidur Sampai dengan tidur lagi Setiap kita beraktifitas Dari semua tantangan yang kita hadapi Baik itu sedang sendiri Ataupun sedang berpasangan Berubah tangga Berkehidupan sosial Itu Ada di sini semuanya Baik Mohon izin Sampai di sini Bisa disimak ya Bisa dipahami Baik Saya mohon maaf Saya terlalu cepat Al-Imam Shamsi Ali Al-Ustaz Tidak Ustaz Tidak ya Masih ada waktu Masih silahkan Masih Ustaz Masih Karena ini baru muka Dima ini Mohon maaf Bapak Ima ya Ini baru muka Dima ini Kita belum turunkan Jadi pedoman Baik Jadi sampai di sini Teman-teman sekalian Kita bisa memahami Bahwa ternyata Semua Isi kehidupan Kita ada di sini Ya Silahkan kalau tidak percaya Kita cek Mohon izin Tidak perlu dicatat ya Karena ini direkam Nanti bisa diulang kembali Saya baca dengan cepat Karena keterbatasan waktu Ya Bahkan Kita Dari sejak mulai terlahir Ya Sampai kita wafat Sampai pasca wafat Itu semua diinfokan di sini Ada semuanya Dan silahkan bandingkan Dengan kitab apapun Yang ada di muka bumi Sampai dengan saat ini Tidak akan ada yang pernah Seperti Al-Quran Ya Saya berikan Tiga saja Yang sangat menarik Pertama Seluruh hal yang akan kita alami Sudah dirangkum dengan sempurna Dalam Al-Quran Dan nanti dijelaskan Detilnya oleh Nabi Muhammad S.A.W. Di bagian terakhir Saya kaji Dan kita akan sama-sama Nikmati bersama Ya Saya beri contoh Misal Mohon maaf Sejak masa dalam kandungan Itu Al-Quran Sudah menerangkan Ya bagaimana proses Yang terjadi Dalam kandungan Detil secara fisiknya Secara umum disampaikan Di Quran Misalnya surah ke-22 Di ayat yang ke-5 Bahkan Pergerakan janinnya Secara umum Ya dari mulai Kandungan lemah Keberat Sampai diisi Apa doa yang harus Dibacakan Apa yang harus dilakukan Supaya nanti bayinya terlahir Dalam keadaan baik Disebutkan di Quran Surah ke-7 Ayat 189 Bahkan diberikan bocoran Antara hubungan kita Membangun komitmen Dengan Allah Yang akan menuhankan Allah Sejak saat ruh Kemudian ditanamkan Sampai kita terlahir Sampai wafat Quran surah ke-7 Ayat 172 Ketika terlahir Apa yang pertama kali Diberikan oleh seorang ibu Asi pun diberikan Dengan tegas langsung Ya Di Quran surah ke-2 Ayat 233 Bapaknya dikasih Ini tugas pokok bapak Yang baru punya anak Ini Yang harus dikerjakan Ini ibu yang harus dilakukan Ya kemudian Bergerak dari situ Diberikan pendidikan dini Supaya membangun Kedekatan dengan Allah Baik terhadap Kedua orang tua Punya akhwak yang mulia Quran surah ke-31 Dari ayat 13 Sampai dengan ayat 19 nya Dari situ dia mulai belajar Bagaimana cara belajar yang baik Bagaimana memahami Bagaimana bisa kembali Mengajarkan itu Kepada masyarakatnya Quran surah ke-9 Ayat ke-122 Kemudian diberikan sifat Jangan sampai dia belajar Lupa dengan Tuhan Ya harus seimbang Antara Ibtek dengan Ibtaknya Itu ada di Quran Al-Mujadah lah Ya di ayat yang ke-11 Kemudian setelah itu Dia berkembang lagi Ya dia mencari lagi Kadang-kadang ada yang Pergi ke tempat lain Mengenal suasana yang berbeda Bertemu dengan orang banyak Bersuku-suku Bisa merantau ke berbagai tempat Quran surah ke-49 Ayat yang ke-13 Setelah itu Tiba-tiba dia mengenal seseorang Ya untuk mendapatkan pasangannya Boleh Karena setiap kamu Dicipta berpasangan Quran surah ke-51 Ayat ke-49 Bagaimana mengenal pasangannya Diarahkan oleh Allah Hei jangan lama-lama Kalau sudah kenal Lamar dia Berikan Bagian yang terbaik Untuk maharnya Quran surah ke-4 Ayat ke-4 Lakukan pernikahan Quran surah ke-30 Ayat ke-21 Bahkan saat akan menikah Pun dijelaskan oleh Allah Nanti kamu belajar dulu Di rumah tangga Supaya gak kaget Ini tugas mula laki-laki begini Tugas perempuan begini Quran surah ke-4 Ayat ke-34 Bahkan kalau ada persoalan Begini cara menyelesaikannya Sampai di ayat ke-35 Kemudian diberikan tugas Eh ayah Kamu akan mulai mencari nafkah Begini cara mencari nafkah Yang standar Quran surah ke-2 Ayat ke-68 Ayat 1-72 Kalau kamu belum bergerak Mengamalkan amalan ini Allah berikan kemudahan risiko Kepadamu Quran surah ke-7 Ayat ke-96 Tapi jangan khawatir Ketika engkau bisa mensyukuri Semua nikmat itu Akan tambah nikmatnya Quran surah ke-14 Ayat ke-7 Tapi kamu jangan lupa Kamu bekerja mungkin Akan mengalami tantangan Ada yang tidak suka Ada yang akan menyingkirkan Menyungkurkan Ada tantangannya Ya pelajarnya dengan sempurna Ini loh secara umumnya Dari mulai ringan sampai berat Quran surah ke-2 Ayat 2-14 Ya kemudian rinciannya Quran surah ke-2 Ayat 155-157 Cara menyelesaikannya Quran surah ke-3 Ayat 142 Kalau kamu bekerja Kamu lelah Tiba-tiba kemudian kamu sakit Merasa gak enak Nyaman Ada dikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 Ayat ke-80 Kalau penyakitnya berat Kata dokter mustahil sembuh Gak ada yang mustahil Amalkan dikir Nabi Ayub Saya sembuhkan Seperti saya sembuhkan Ayub Quran surah ke-21 Ayat 83-84 Tugas seorang istri Ya bisa merawat anaknya Kadang-kadang tidak mudah Itu semua Ada yang berkata Bagaimana mendidik dengan baik Quran surah ke-17 Ayat 23 sampai dengan Kedua puluh tujuhnya Sampai mereka dewasa Sampai usia 40 tahun Masih diberikan amalan Untuk bakti pada kedua orang tuanya Quran surah ke-46 Di ayat yang ke-15 Sampai kemudian hidup Lebih jauh lagi Sampai tiba-tiba ada Dalam keadaan tikunnya Ya Quran surah ke-22 Ayat yang ke-5 itu Di bagian bawahnya Sampai kemudian setelah itu Dijelaskan oleh Allah Kalau kamu akan nanti wafat Pasti kamu wafat Siapkan cara wafatmu Supaya indah Kamu hidup untuk tenang Wafat pun harus tenang Turun Quran surah ke-89 Ayat 27 sampai 30 Ya ayat Tuhan Nafsun mu'ma'inna Kamu saya berikan hidup di dunia Untuk tenang Wafat pun harus tenang Ya Kemudian setelah itu Apa yang terjadi? Anda akan mengalami situasi Di alam kubur Dijelaskan lagi Ya bahkan jelas Setelah itu disampaikan Situasi di dalamnya Bisa kamu siapkan Sejak di dunia Ini loh yang paling bagus Ada layanan Dengan semua keberkahan Kenikmatan Sampai-sampai Dia akan menyampaikan Kepada orang yang belum wafat Kalau bisa kerjakan ini Kalau mampu kerjakan Supaya kamu cepat nyusul Disini enak Lebih enak daripada disitu Quran surah ke-3 Ayat 169 Sampai dengan 172 Bahkan setelah itu Terjadi apa? Dijelaskan lagi Teman-teman sekalian Muncul surah Al-Qiyamah Surah ke-75 Setelah itu dijelaskan lagi Ya mau masuk kemana? Ini yang masuk ke surga Ini turunannya Surga bersama Rasulullah Quran surah ke-4 Ayat 69 Di taman surga Quran surah 51 Ayat 15 Sampai dengan ke-23 Surga yang seluas langit dan bumi Quran surah ke-3 Ayat 133 Sampai dengan 1 34 Surga yang kelas biasa Tapi nikmat Quran surah ke-2 Ayat ke-25 Supaya kita membawa persiapan Untuk mendapatkan itu semua Kalau gagal pun dijelaskan lagi Ya Kalau kamu nanti Main-main dengan ini semua Hadapi Situasi di dalam kubur Begini Ada ayatnya Situasi di hari kiamat Begini Ada ayatnya Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya Karena itu Kalau anda tidak percaya Silahkan cek Cuma dalam Al-Quran Semua kegiatan kita Diatur dengan sempurna Dan detil ya Dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W Melalui petunjuk Yang bahkan langsung Ditegaskan oleh Al-Quran Buka Quran surah ke-3 Ayat 31 Paling kiri sebelah atas Nusaf Katakan Muhammad S.A.W Jika mereka Hamba-hambaku Umatmu Mengatakan serius Mencintai aku Mencintai Allah Dia kan berpegang pada kitab Allah Maka ikuti semua petunjuk Rasulullah S.A.W Ya Nabi diutus Diturunkan Untuk menyampaikan Risalah Al-Quran Secara sempurna Detilnya seperti apa Digambarkan oleh beliau Dan dijamin langsung oleh Al-Quran Surah ke-33 Ayat ke-21 Uswah bisa dibaca Dari ayat Kalun Waras dengan Iswah Harakat kasrah Harakat bama Kasrah menunjukkan Sesuatu yang kecil Ringan Tipis Pecah Kasrah jujaj Kaca itu pecah Sehingga melahirkan Pecahan-pecahan yang kecil Sehingga harakatnya tipis Bama Sesuatu yang terkumpul Bama yang bambu Besar Jadi yang melekat pada Rasulullah Itu jangankan Yang besar-besar Yang dahsyatnya Yang sholat malamnya Sampai bengkak-bengkak Yang bagaimana Dengan sedekahnya Luar biasa diberikan Bagaimana perhatiannya Pada umat Bahkan yang kecil-kecilnya pun Kalau diikuti Akan jadi teladan Dalam kehidupan Jadi uswah itu Keteladanan Yang bila diikuti Yang mengikuti Menjadi teladan lagi Yang saling Terwariskan Jadi ketika kita Mengamalkan isi Al-Quran Dengan petunjuk Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Maka secara otomatis Kata Allah Hidup kita pun selain Menjadi tenang Nyaman Akan jadi teladan di masanya Silahkan cek Nabi wafat Sahabat jadi teladan Sahabat wafat Tabi'in jadi teladan Sampai sekarang Kita kenang Semua yang mendekat Kepada Al-Quran Demi Allah Saya katakan Jika mendekatnya Dengan cara yang benar Pasti akan mendapatkan Semua kenikmatan Yang dijamin tadi Sekarang Bagian terakhirnya Mohon izin Dengan cepat sekali Bagian terakhirnya Bagaimana kita Mengeluarkan Petunjuk Al-Quran ini Sehingga menjadi pedoman Dalam kehidupan Ternyata sekarang Itu begitu mudah Dulu Zaman Rasulullah Sahabat berjuang Ya Mengatasi banyak Persekusi Bahkan ada yang dieksekusi Dan sebagainya Bahkan belum ada media Seperti sekarang Ya Ada yang tinggal Ngeklik saja Keluar informasinya Dan sebagainya Tadi Ustaz Amir Faisal Sudah menyampaikan Ya Perjuangannya Sangat berat Tapi yang paling menarik Ternyata Dari perjuangan Yang sangat berat Dan dahsyat Itu yang terwariskan Pada generasi setelahnya Zaman sahabat Banyak menghafal Mengajarkan Menyebar Tapi menghafal Dan seterusnya Itu membawa manfaat Yang besar Bagi kehidupan kita Karena semua Detil Penjelasan dari Al-Quran ini Ternyata Sudah dirinci Langsung Selama Kurang lebih Ya 23 tahun Melalui Seluruh keterangan Yang melekat Pada Rasulullah S.A.W Baik tadi perkataannya Perbuatannya Tindakannya Sifat Sikap Dan segala Bahkan diamnya Disebut dengan Takdir Ya semua yang melekat Pada Rasulullah Disebut dengan Hadith Jika dipraktikan Dalam kehidupan Jadi jalan kehidupan Disebut dengan Sunnah Maka disini kita mengenal Istilah Al-Quran Kemudian Sunnah Untuk tafsiran Segala Pedoman hidup Yang dipraktikan Dalam kehidupan Maka teman-teman Sekalian Kalau kita rinci Penjelasan ini Dengan menggabungkan Dua saja Menurut Langsung Perintah Allah S.W.T Al-Quran Dan Sunnah Kita akan Temukan Detil Pedoman Kehidupan kita Disini Keseluruhannya Kalau tidak percaya Sekarang mari kita cek Ini Sudah kita pahami Gambaran Pedoman kehidupan Umumnya Detilnya Ada disini Tadi saya katakan Semua pedoman ini Yang terkait Dengan Keterangan Nabi S.W.T Kemudian Diwariskan pada sahabat Sahabat mengajarkan Pada tabiin Di masa-masa setelahnya Selain ada yang menghafal Ada juga yang menuliskan Dan tulisan ini Sampai kepada kita Dikenal dengan Kitab-kitab Hadith Ya atau kitab-kitab Sunnah Kutub-sunnah Atau kutub-hadith Banyak orang Mempersepsikan Bahwa Kitab-kitab ini Hanya bacaan semata Kalau kita gali lagi Itu Masya Allah Ya sampai hari ini Saya begitu mengagumi Para ulema hadith itu Ternyata Bukan sekedar Mengumpulkan Segala yang terkayat Dengan Nabi Tapi mereka sekaligus Menyusun itu semua Sebagai pedoman Kehidupan itu kita Dan dibuat Bab-bab Sesuai dengan Apa yang akan kita jalan Dalam kehidupan Sebeli contoh misal Yang paling populer Sahih Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari Itu kan nama asli Masih ingat Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunani'i Wasunani'i Ya coba ulangi Al-Jami' Al-Sahih Kitab hadith kan umumnya Ada empat kan Ada Jami' Ada Sunan Ada Mustad Ada Mu'jam kan Dan setiap penamaan Ini ada makna Al-Jami' Itu kumpulan yang komprehensif Umum Sifatnya masih luas Luas Ya Mencakup segala Aneka kegiatan Baik Kalau sudah Sunan Itu kitab fikih Hadith yang disusun Dengan urutan fikih Jadi kitab hadith Disusun dengan urutan Sunan Abu Daud Fikih Bab Tuhara Seterusnya sampai dengan selesai Tuhara Sholat Puasa Dan seterusnya Ya Musnad disusun Berdasar periwayatnya Anda ingin belajar berapa Hadith dari Sayyidah Aisyah Pengen seperti Sayyidah Aisyah Keluarkan dari Musnad Sayyidah Aisyah Ya Tadi Ingin belajar anaknya pintar Keluarkan misalnya Musnadnya Ibnu Abbas Sallallahu Ta'ala Anhumah Mu'jam berdasar urutannya Mu'jam At-Tabrani misalnya Ya Baik Tapi ketika kita baca Al-Jami' Secara umum Ya Tuntunan kehidupan Dari mulai Bangun tidur Sampai dengan Tidur kembali Al-Jami' Kata Imam Al-Bukhari Al-Jami' Saya susun kitab ini Dengan materi yang cukup luas Tuntunan kehidupan Yang bersumber dari Nabi As-Sahih Isinya sahih semua Saya pastikan saya cari Ya Al-Musnad Tersusun sanadnya sampai ke Rasul Si A, Si B, Si C Disebutkan sampai ke Nabi Al-Muhtasar Isinya gak bertele-tele Langsung kepada Esensinya Ini keterangan dari Nabi'nya Kalau butuh penjelasan Saya jelasnya sedikit Min umuri Rasulullah Saya tuliskan disini Terkait dengan Seluruh kegiatan Rasulullah Yang bisa Saya dapatkan Dan saya tuliskan Karena nanti yang tak mampu Imam Al-Bukhari Sampaikan Nanti Imam Muslim datang melengkapi Ya Sehingga disebut Sahihain Muslim meninggal dua Ada yang tidak dapat sampai ke situ Nanti ada Al-Hakim An-Neseburi Ya Datang kemudian dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim Menyebutnya Al-Mustadra Secara singkat Dan sunnah-sunnahnya Dan kegiatan hariannya Selama 24 jam Teman-teman Pernahkah membuka Sahih Al-Bukhari Dan kita lihat ternyata disitu Ada 97 pembahasan 97 kitab Kalau bahasa kita sekarang Bab Dinamakan kitab Di bawah kita Ada bab lagi Dari 97 bagian ini Itu ternyata Di petunjuk kehidupan kita Penjelas Dari apa yang Allah sampaikan Melalui Rasulullah S.A.W Setelah kitab Badul Wahyi Menetapkan Risalah Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana ciri-ciri Seorang Nabi Seorang Rasul Supaya nanti tidak ada yang Ngeklaim di kemudian hari Ada Nabi baru Rasul baru Dijelaskan Orang kalau baca S.A.W Bukhari Kita pertama selesai Sudah Gak akan ada lagi Ketika ada info Ini ada Nabi baru Sudah lewat La Nabi ya Ba'adi Ini kan yang aneh begini Kalau ada ngaku Nabi Itu gak aneh Karena Nabi sedang Muanti-wanti La Nabi ya Ba'adi Nanti kelak akan ada Ngaku Nabi Kalau ada begitu Langsung tolak aja Gak ada Nabi Rasulullah Jadi kalau ada yang ngaku Itu gak usah aneh Yang aneh itu Setiap ada yang ngaku Ada pengikutnya Itu masalahnya Jadi kalau kita belajar Bab pertama selesai Menetapkan risalah Nabi Dan ini pun dahsyat Di antara maksudnya Untuk memberikan kekuatan Argumentasi Bahwa semua Keterangan ini Disampaikan oleh seorang Yang mendapatkan risalah Langsung dari Allah Yaitu Nabi Buktinya begini Dan kitabul iman Ada 57 hadis Anda sering bertanya Iman saya sering naik turun Kalau naik Saya semangat ibadah Kalau turun Jangankan sholat sunnah Sholat wajib Kadang-kadang Juga ada rasa malas Bagaimana mencharge Itu semua Supaya semangat lagi Kitabul iman Kitabul ilmi Usara Amir Faisal Putranya mau belajar Melanjutkan ke Mesir Dan teman-teman yang lain Ada kitabul ilmi Setelahnya Bisa dikeluarkan Bagaimana petunjuk Pedoman belajar Langsung dari Nabi Dan dahsyatnya Di Soi Al-Bukhari ini Tidak dimulai Satu hadis Kecuali dengan ayat Qurannya dulu Ini ayatnya Ini hadisnya 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 Silahkan cek Kitabul bayi Teman-teman yang buat bisnis Silahkan Yang berniaga Yang berbisnis Keluarkan kitabul bayi Kitabul tijara Kitabnya kitabul bayi Turunannya Turunan tentang bisnis Di pemerintahan Diplomasi Birokrasi Kitabul imarah Sekarang masa pandemi Teman-teman keluarkan Ada kitabul wabak Tentang bab wabak Tahun Ada semua Ada semua Dan kalau kita jeli Lihat lagi Demi Allah saya katakan Hanya di Islam Hanya di Islam Yang semua Tuntunan kehidupan Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ada pedomannya Silahkan cek Bangun tidur Ada doanya Silahkan cek Bandingkan Dengan keyakinan Cuma di Islam Ini kita dalam konteks ilmiah Sedang berargumentasi Jadi kalau nanti disoal Kita berargumentasi Jangan diadukan Tapi kita didiskusikan Sekarang lihat Bangun tidur Ada doanya Dan doa itu Jangan salah Doa itu bukan Kalimat formalitas Yang kita ucapkan Untuk menjadikan sesuatu Hanya sebagai ibadah semata Bukan hanya itu Tapi isi doa itu Itu pedoman Bagaimana kita menjalaninya Bangun tidur Apa yang harus dilakukan Buka misalnya di Abu Daud Nomor hadis 1367 Dari Ibn Abbas Ketika menginap Di rumah Sayyidah Maimunah Beliau menyimak Nabi Bagaimana Nabi bangun Di malam hari Untuk mengikuti salat malamnya Kata beliau Adalah kebiasaan Rasulullah S.A.W Apabila bangun Dari tidurnya Beliau duduk sebentar Kemudian menghapus Menghilangkan bekas ngantuk Dengan tangan Yang beliau duga bersih Jadi dihilangkan dulu Jadi bukan langsung Baca doa Saat ngantuk begini Bangun jam setengah empat Masih ngantuk begini Ketika sadar lagi jam enam Langsung lu ngantuk Baru setelah itu Akhwati Masura Ali Amran Membaca Sepuluh ayat terakhir Surah Ali Amran Baru baca doa Alhamdulillah Ditegaskan lagi nanti Di Al-Bukhari Nomor hadis 181 nanti Oleh siapa Mu'ad bin Jabal Dan Dindu bin Juna Nanti menyampaikan risalah hadis Terkait doa bangun tidur Bukankah isi doa Bangun tidur Itu pedoman kehidupan Silahkan cek lagi Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana Saya bersyukur padamu Ya Allah Yang telah memberikan Kesempatan kembali Pada saya Untuk menjalani kehidupan Padahal kau bisa Wafatkan aku Dalam tidur tadi Ya Wa'ilaihin nusyur Perhatikan Sering terjemahkan dengan Dan kepadanya akan kembali Hei kawan Nusyur dari kata nasyara Artinya beraktifitas Untuk mencari bekal pulang Ya Anda menyebar Yang dari Makassar Dari Sumatera Dari Papua Dari Kalimantan Bisa datang ke Jakarta Untuk mencari bekal Supaya bisa mudik pulang Kemabang pulang mudik Itu bahasa Arab Dia disebut dengan Untuk pulang Pulang kampung Kita pun akan pulang Ya Teman-teman Mudik Itu Yang kita lakukan Setiap tahun Ya kan Itu kan bahasa Arab jelas Ya Waktunya disebut Mi'ad Tempatnya disebut Ma'ad Kita itu pulang kepada Allah Quran Surah 3 ayat 9 Pasti kita pulang Allah gak mungkin Menyalahi janjinya Tempatnya disebut dengan Ma'ad Tempat pulangnya Ibn Al-Qaim Al-Jawziah Punya kitab Zadul Ma'ad Kita pasti pulang Karena itu Saat bangun dan ditidur Kita berjanji kepada Allah Ya Allah Hari ini Saya akan cari bekal Lebih baik Daripada hari sebelumnya Supaya kalau saya pulang hari ini Keadaan pulang saya lebih baik Ya Allah Makanya diajarkan sebelum tidur Kita evaluasi diri Nabi Evaluasi Hari ini apa yang dikerjakan Besok merencanakan Turun Al-Ishirah Surah ke-94 itu Fa'idha farartafang Sova'ila rabbika Farahad Ya Disiapkan dari sekarang Apa yang mau dikerjakan besok Ayo teman-teman Saya cek ya Jangan-jangan selama ini Kita pun belum siap Mengerjakan apa yang kita lakukan besok Untuk waktu Indonesia Di Amerika mungkin masih pagi Itu kan Saya tanya pada Anda Anda mau baca Quran Berapa halaman hari ini Berapa ayat Mau sadakah berapa banyak Mau tahajud yang berapa nanti Ya Kadang-kadang luput dari kita Malamnya kita koreksi Makanya Nabi istighfar Sini belum tidur Mengereksi Nabi aja yang ahli surga Tempat terbaik Manusia paling mulia Aling takwa Yang dilepaskan semua bebannya Saat di akhirat Diberikan surga Sampai belum mengatakan Saya puas Itu masih istighfar kepada Allah Saya Anda Kita siapa Nabi bukan Rasul bukan Gak ada yang minat surga untuk kita Kenapa kita gak evaluasi Keadaan hidup kita Dan kita melupakan kematian Bahkan kita akan pulang Pernahkah kita terbayang Bahwa saat Malam nanti tertidur Mungkin itu kehidupan kita Yang terakhir Untuk kita kembali Karena itu kita siapkan Kalau saya besok bangun lagi Ya Allah Saya ingin sholat saya lebih baik Daripada sebelumnya Saya ingin jamaah nanti Jam sekian Ya Allah Saya ingin sodakah besok Ya Allah Saya ingin baca Al-Quran Supaya kalau saya meninggal Pada saat itu Dan karena itu Ajal dirahasiakan Supaya kita siap Kapan dulu pulang Karena itu jangan coba-coba Ketika Anda terfikir Berbuat maksiat Bayangkan seketika wafat Maka dari itu Anda berjanji Saat bangun Saya akan jadi orang lebih baik Dibandingkan dengan hari yang kemarin Itulah sebabnya Muncul mahfubat Ini bukan hadis ya Orang yang hari ini Lebih baik daripada hari kemarin Orang yang beruntuh Ya kan Orang yang sama dengan yang kemarin Orang yang rugi Orang yang lebih buruk daripada kemarin Orang binasa Itu mahfubat Terambil dari nilai hadis tadi Itu baru bangun tidur Silahkan cek Mau makan ada doanya Mau minum ada doanya Berpakaian ada doanya Masuk toilet Menurusan yang sederhana Ada doanya Bahkan langkah kakinya diatur Masuk kiri keluar kanan Beda dengan masjid Masuk kanan keluar kiri Doanya berbeda Bangun tidur Sampai tidur lagi Perdomanya lengkap semua Pertanyaan saya Dari sekian Banyak kebaikan Yang telah Allah tampilkan Kepada kita Berapa yang telah kita Keluarkan dalam kehidupan Saya punya dugaan yang kuat Jangan-jangan Persoalan kehidupan Di muka bumi ini Tak mampu kita tuntaskan Bukan karena kita gak pintar Mohon maaf Bukan karena kurang gelar S1, S2, S3 Sampai dapat gelar Misalnya Pengajaran tertinggi Profesor dan sebagainya Bukan karena kurang harta Tapi mungkin Anda kurang dekat dengan Allah Kita kurang baca Pedomannya Kurang taqwa Semua kesimpulannya Mengerucut kepada taqwa Taqwa membangun Kedekatan yang paripurna Dengan Allah Karena itu banyak Ibadah diarahkan kepada taqwa Puasa Salat dibuka dengan taqwa Siapa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan taqwanya Dengan menjalankan semua isi Pedoman-pedoman yang Allah turunkan Maka Allah akan lepaskan dari semua kesulitan hidup Bahkan mengirimkan rizki Dari sisi yang tidak dia duga Inilah pedoman kehidupan kita Inilah Al-Quran Dan inilah jalan yang tidak mungkin kita hindari Karena ini satu-satunya pedoman Yang bisa mengantarkan pada kenikmatan Di tiga alam Dunia Alam kubur Sampai akhirat Terakhir Sebagai penutup Teman-teman sekalian Saking dahsyatnya Al-Quran ini Allah ingin membuktikan kepada kita kebenarannya Al-Quran tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju pada saat itu Bukan di Persia Yang sudah punya kekaisaran yang dahsyat Ya Kalau sekarang di Baratkan Amerika misalnya Soviet atau sekarang jadi Rusia dan seterusnya Atau Cina bahkan Itu kan Tidak turun di Romawi Tidak turun di Persia Tapi Allah turunkan Di tempat yang Paling jauh dari segala titik kemuliaan Tidak kenal segala titik kebaikan-kebaikan Ilmu pengetahuan Jangan diharapkan tumbuh Ya Dengan sempurna Dengan baik Jauh tertinggal Karena itu disebut dengan jahiliyah Menggabungkan nama bahkan dengan Sifatnya Tapi tau ke anda Ketika Al-Quran diturunkan Di umat jahiliyah itu Bisa mentransformasikan mereka Berubah menjadi Khairu Ummah Sampai turunnya Quran Surah ketiga ayat 110 itu Paling kiri sebelah atas di Musa Kuntum Khairu Ummah Silahkan anda cek Semua yang belajar dari Nabi Dari 40 orang fase Mekah Sampai menyebar ke Madinah Sampai bertebaran ke seluruh muka bumi Tidak pernah ada satupun sahabat Nabi Membawa risalah Al-Quran Kecuali membawa kesuksesan Dan Misi terbaik Kemakmuran di muka bumi Silahkan cek Nabi sampai selesai tugas di Madinah Punya 12 ribu sahabat Punya 38 panglima Dari 12 ribu itu Kekuatan satu panglimanya Bisa menaklukkan Persia dan Ramawai Ya Bisa mengalahkan segala jenis racun Setiap satu sahabat ekspedisi Menjadikan Islam terbawa Dengan warna yang sangat indah Diterima bahkan Tanpa Kecamuk peperangan yang berarti Amar bin As ekspedisi Dari Afrika Utara Sampai dengan ke Syam Sekarang cek Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Al-Jazir Sampai dengan ke Syam Empat negara sekarang Ya Libanon, Palestina Kemudian Jordania Kemudian Syria Silahkan cek Muslim yang baik Sang al-bin Abi Waqas Ya Bakun ikut ekspedisi mau ke Cina Singgah di Varos 414 km Dari kota Medan Jadinya Nusantara Indonesia Malaysia Filipina bagian selatan Thailand selatan Brunei Darussalam Ya Masya'ul-Rakhine Sukunya dari Rakhine itu yang sekarang Semua indah Baik Dimana kita sekarang Dan keilmuannya gak nanggung Silahkan cek Ya Al-Ghazali Al-Battani Al-Kindi Al-Farawi Ya Silahkan cek Semuanya sukses Jadi mau jadi ilmuwan Sukses Mau jadi diplomat Sukses Jadi birokrat Sukses Semua itu tercantum dalam Al-Quran Dan satu-satunya kitab Yang tidak pernah mengalami perubahan Zaman Abu Jahal dulu dibaca Alif Lamim Sekarang pun tetap Alif Lamim Silahkan Strukturnya sempurna Segalanya sempurna Itulah Al-Quran Tinggal pertanyaannya Tantangan langsung dari Allah Sejauh mana Kita bisa Meyakini semua ini Untuk menerapkan pedoman tadi Mempelajarinya Mengamalkannya Dalam kehidupan kita Sesuai dengan Kebutuhan kita Membaca baik Memahami mulia Menghafalkan Dahsyat Tapi intinya Tidak harus dituntut Untuk bisa Memahami seluruh isinya Cukup Anda sekarang Maaf sekali Yang pokok apa Bawa itu semua Sekarang tugas dunianya apa Passionnya apa Keluarkan petunjuknya Lihat Qurannya Lihat hadithnya Dalam itu Amalkan Setelah itu Perhatikan Bedakan rasanya Rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya Dan dahsyatnya Al-Quran Bisa menjadikan Tausia yang 20 menit Sampai 60 menit Saya kira itu dulu Sebagai pengantar Ya Sasam Shali Maafkan saya Kalau Terlampau Luas Waktu yang saya gunakan Mudah-mudahan Ada manfaat yang didapatkan Nanti kalau lain waktu Kita bisa ketemu kembali Kita akan belajar Tentang Cara langsung Dari Al-Quran Bagaimana menanamkan Al-Quran Dalam diri kita Supaya mudah Dibawa dalam Dalam kehidupan Karena jangan salah Ini Ahli Quran pun dibagi 3 lagi Nanti di Quran Surah ke-35 Fatir Di ayat yang ke-32 Ada orang Ahli Quran Zalim Waminhum Zalim Muli nafsi Ada yang paket hemat Bisa untuk dirinya Belum bisa berbagi Waminhum Muktasid Dan yang terbaik Bagaimana Ahli Quran Menebar kebaikan Di sekitarannya Ya Waminhum Sabikumil khairat Biiznillah Terima kasih Semoga bermanfaat Subhanallahum Bi hamdika Syudu'ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih